8 Fungsi Smartphone Saat Travelling Handphone itu menjadi benda yang paling wajib untuk dibawa kemana-mana. Selain kamera, saat travelling, handphone juga tidak boleh ketinggalan. Sayangnya saat travelling, sebagian orang hanya menggunakan handphone untuk selfie dan juga update status dan foto terbaru. Padahal namanya juga smartphone, dia bisa digunakan lebih dari sekedar foto-foto dan update sosial media. Penasaran apa saja yang smartphone-mu bisa lakukan saat sedang travelling? Order Transportasi Saat transportasi online sedang marah, mulai dari ojek sampai mobil pribadi dan taksi, kamu wajib menggunakan handphone kamu untuk fasilitas ini. Jadi tidak akan bingung mau naik apa dan lewat jalan mana. Cek jadwal transportasi umum jarak dekat Sebagian besar transportasi umum di luar negeri seperti Eropa sudah mempunyai aplikasi yang bisa kamu akses dari handphone. Tinggal mendownload aplikasinya, kamu akan tersambung dengan informasi mengenai jadwal keberangkatan bis atau juga metro. Penyelamat dari Kemogokan Jika kamu menggunakan mobil selama travelling, mencari pom bensin di saat terdesak itu rasanya sulit sekali, terlebih lagi kamu tidak mengerti daerah sekitar. Coba download aplikasi Waze, selain mengasih informasi rute untuk tujuan, Waze juga bisa memberi kamu informasi pom bensin terdekat. Atau kamu juga bisa menggunakan Google Maps Selain itu, di beberapa lokasi juga tersedia penyedia informasi pom bensin terdekat seperti gasbuddy.com, gasguru, atau DAS. Punya asisten travelling Daripada kamu kerepotan dengan semua kertas-ketas tiket perjalanan, mending kamu simpan semua capture-ket tiket perjalanan. Simpan dalam satu folder, pasti semuanya jadi lebih mudah. Bisa ngobrol dengan boleh manapun Salah satu kendala saat sedang travelling ke luar negeri adalah bahasa, terlebih lagi jika pergi ke negara berbahasa di luar bahasa Inggris. Sesekali pastinya kamu akan berkomunikasi dengan warga lokal, entah saat belanja oleh-oleh, menanya jalan saat nyasar, bahkan saat kamu menanyakan informasi tentang sebuah tempat. Traveling di dalam negeri juga tidak menutup kemungkinan untuk bertemu boleh mancah negara. Siapa tahu, kamu satu penginapan dengan mereka. Daripada repot bahwa satu kamu hanya untuk satu bahasa, mending kamu mendownload aplikasi penerjemahan di smartphone, agar obrolannya tidak terbatas dengan orang manapun. Taat pada niat Sebelum keberangkatan, pastinya kamu sudah mempersiapkan rencana perjalanan. Nah, daripada mencatatnya di kertas yang pasti ujung-ujungnya kamu buang karena repot harus bapu pen dan segala macamnya, mending kamu catat di nose handphone. Jadi kapan saja kamu dapat inspirasi untuk datang ke suatu tempat, kamu bisa langsung catat di handphone. Meski jauh, ibadah kamu tetap lancar. Untuk kamu yang beragama Islam, waktu ibadah di setiap tempat bisa berbeda-beda. Jadi agar tidak ketinggalan waktu ibadah, kamu perlu download aplikasi untuk mengingat waktunya yang sesuai dengan lokasimu. Tidak bingung lagi, mana timur, mana barat. Terkadang beberapa orang lebih fasil menyebutkan terus pergi ke arah timur saja, dibandingkan jalan lurus lalu belok kiri. Jika sudah begini, pastinya kamu bingung mana timur dan mana barat. Jika pakai handphone, kamu akan fasil arah mata angin mendadak. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.